Kota Bandung identik dengan hidangan siomai, kuliner yang satu ini sudah menjamur di kota Bandung sejak tahun 1970-an. Tapi tau ke anda sejarah mencatat, kudawan ini sudah masuk ke Nusantara sejak abad ke-17. Kita langsung inti sejarahnya. Siomai, siomai, siapa yang mau siomai? Apalagi kalau disantap selagi hangat, wah rasa ikan penggiri yang jadi bahan utamanya makin terasa. Kesegaran bahan menjadi kunci utama kenikmatan siomai yang juga disisipkan dalam tahu dan sayuran. Di kota Bandung, penjual siomai mudah ditemui di setiap penjuru kota. Salah satunya ada di Jalan Ternate yang sudah ada sejak 1975. Siomai dengan saus kacang yang khas menjadi keunggulannya. Dalam sehari, 2.000 potong siomai ludas dibelip oleh para pelanggan setia. Tapi sekarang, siomai juga sudah naik kelas dan bisa ditemukan di kafe bahkan restoran ternama. Ya enak, ikannya kerasa, bumbunya juga enak. Sering beli di sini, seminggu sekali, sebulan selanjutnya berapa sebulan? Kayaknya sebulan dua kali ya mas ya. Saya masuk ke Bandung itu tahun 90. Dia rasanya nggak berubah dari sampai sekarang. Jadi rasanya maknyos lah. Rasanya maknyos. Yang paling enak apa yang dipakai? Omainya, siomai kalau saya. Biasanya keluarga saya itu siomainya. Siomai adalah hidangan asal Tiongkok dan mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-17. Saat orang-orang Tionghoa datang ke tanah air, siomai pun disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Hingga akhirnya menjadi siomai yang kita kenal sekarang. Nah kalau di Indonesia, itu terutama di kota Bandung menggunakan ikan tenggiri. Dan kemudian juga kan kita menggunakan bahan tepung tapioca. Tepung tapioca itu kan original di Nusantara ya. Karena apa? Bahan bakunya dari tepung dari singkong kan. Kemudian juga bumbunya nih. Kalau bumbunya kita bahkan menggunakan bawang merah, bawang putih. Kalau yang di Tiongkok kan mereka tidak menggunakan bumbu sebanyak kita. Dan juga sausnya, sausnya kan berbeda. Sausnya yang di Indonesia menggunakan kacang tanah, kemudian ada kecap. Itu kan kecap khas Indonesia. Siomai Bandung sudah mulai banyak ditemukan sejak tahun 1970-an. Sejak itu pula, siomai pun menjadi kudapan khas warga kota Bandung. Rasa yang enak dengan campuran bumbu kacang menjadi alasan siomai digemari penikmatnya. Tim Liputan CNN Indonesia